Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Terus klik videonya Pilih ekstrak audio ya Kalau udah klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah sampai akhir Pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Terus akhirannya hapus Durasi foto yang pertama 5.2 detik Kalau udah pilih animasi Pilih masuk Pilih perkecil Durasinya 1 detik ya Pilih checklist Sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Titik bit yang pertama kasih keyframe tetap Titik bit kedua kasih keyframe fotonya perbesar Akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil ya Kalau udah diantara titik bit ke satu dan kedua Di tengahnya kasih grafi keluar satu Terus antara dua dan tiga kasih masuk satu Pilih checklist Oke sekarang kita edit foto yang kedua Durasi foto kedua 4.5 detik ya Kalau udah kalian bisa ke awal foto yang kedua ini Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Sebelum titik bit yang ketiga kasih keyframe Di titik bit ketiga kasih keyframe fotonya perbesar Terus di titik bit yang keempat sampai keenam Kasih keyframe tetap dulu ya Kalau udah diantara titik bit kelima dan keenam Di tengahnya kasih satu keyframe fotonya perkecil Nah diantara titik bit kelima sama keyframe di tengah Di tengah-tengahnya kasih grafi keluar satu Terus antara keyframe yang di tengah sama titik bit ke enam Kasih masuk satu Pilih checklist Kalau udah kasih keyframe tetap dulu Di titik bit yang belum ada keyframenya ya Oke sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto kedua Di antara titik bit ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik bit kedua Kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik bit yang ketiga kan udah ada keyframe Jadi fotonya tinggal di ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ketiga dan keempat Sampai akhir foto yang kedua ini Caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi Pokoknya yang di tengahnya masih kosong ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir Biar jedak jeduknya jadi smooth Kalian bisa ke awal foto yang kedua ini Ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Nah di keyframe yang keempat Sampai keyframe sebelum titik bit kelima Caranya sama kayak tadi ya Nah keyframe yang di titik bit kelima ini Jangan diapa-apain ya teman-teman Kalian lewatin Ini kan titik bit yang keenam Nah keyframe yang ini Sampai akhir foto kedua Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir langsung aja salin foto kedua Terus klik foto yang disalin Pilih fitur ganti-ganti fotonya ya Oke sekarang Di antara foto kedua dan ketiga Kalian bisa klik transisinya Terus pilih pergerakan Pilih tarik keluar Durasinya satu detik Pilih checklist Oke sekarang kita tambahin efeknya ya Kalian bisa ke titik bit yang kedua Di foto pertama Nah yang ini Pilih efek Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi riak Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedua Kayak gini ya teman-teman Kalau udah pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Nah di awal efek ini Kasih keyframe Terus pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini ya Kalau udah pilih checklist Terus di akhirnya Kasih keyframe tetap Pilih checklist Nah kalian bisa ke pertengahan ini Kasih keyframe Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini ya teman-teman Kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa perhatiin aja ya teman-teman Biar nanti gak salah Kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek video Pilih disco Pilih kamera goyang Pilih checklist Kebawahin dulu durasinya Sampai akhir foto yang pertama Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-6 Di foto kedua Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi riak Pilih checklist Penempatan efeknya kayak gini ya Oke kalau udah pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Nah sekarang ke awal efeknya Kasih keyframe Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini Pilih checklist Terus di akhir efeknya Terus di akhir efeknya Sampai akhir foto ketiga Oke kalau udah ke titik bit ke-6 lagi Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih kabur miring Pilih checklist Untuk penempatannya kayak gini Jadi setengah dari bagian yang di atas ya Pokoknya kayak gini ya Pilih objek Pilih semua video Pilih checklist Di awal efeknya Kasih keyframe tetap Terus di akhirnya Kasih keyframe Kaburnya jadi 0 ya Pilih checklist Nah sekarang kalian salin Penempatannya sama aja Cuma setengahnya kayak gini ya Teman-teman Oke terus kalian salin lagi Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama kayak gini Nah kalau udah Kalian bisa ke sebelum titik bit yang ke-6 Pilih efek video Pilih disco Pilih kilat getaran Pilih checklist Untuk durasinya ini Sesuaikan aja Pokoknya yang blurnya harus ada Di titik bit yang ke-6 ya Salin efeknya Simpan di foto yang ketiga Penempatannya sama Oke kalau udah Ke titik bit yang ke-7 Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk durasinya udah aku simpen disini Biar videonya gak kelamaan ya teman-teman Kalau udah kalian bisa ke awal foto yang pertama Terus kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Pilih yang warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu Durasinya 1.5 detik Pilih animasi Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in ya Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke template-nya Kalian checklist fotonya aja Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa